PEMIRSA INTENS INVESTIGASI Lama tak terdengar kabarnya, Dodi Sudrajat kemarin terlihat mencurahkan isi hatinya bahwa ia begitu kangen dengan sang cucu Galaskai hingga ingin bisa bertemu secara langsung. Namun sayang dari pengakuannya ada kendala yang cukup besar ketika Dodi Sudrajat akan menemui cucunya. Lantaran adanya aturan yang berlaku dari pihak Haji Faisal. Lantas apa saja aturan-aturan yang disodarkan Haji Faisal kepada Dodi kalau ayah al-Mahkuma Vanessa Angel itu pun bertemu dengan gala. Benarkah usai melihat aturan dari Haji Faisal, Dodi Sudrajat justru memilih untuk mundur dan mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan sang cucu. Dan seperti apa pula Haji Faisal yang tampak begitu bahagia ketika melihat sang cucu Galaskai yang kini telah masuk sekolah taman kanak-kanak untuk menjalani pendidikannya. Di sisi lain, ternyata tidak hanya Dodi Sudrajat saja yang kesulitan untuk bertemu dengan gala. Ternyata Marisha Ica juga mengaku sempat kesulitan untuk bertemu dengan gala. Hingga Haji Faisal pun akhirnya memberikan klarifikasinya. Lantas benarkah Haji Faisal tidak pernah melarang siapapun untuk bertemu dengan gala? Dan bagaimana pula konflik yang semakin memanas setelah Marisha Ica juga sempat spill percakapannya dengan seseorang yang menitipkan salam kepada dirinya karena salut kepada Marisha Ica yang berani angkat bicara terkait kelakuan kurang etis dari yang diduga adalah Fuji. Dan seperti apa pula percakapan Marisha Ica dengan seseorang yang diduga adalah korban dari perilaku Fuji itu? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Kami hadirkan kabar terkini terima kasih. dan mewancarai Haji Faisal perihal ungkapan Dodi Sudrajat yang mengaku hingga saat ini belum dapat bertemu dengan gala. Bagi Haji Faisal, keinginan Dodi Sudrajat dapat realisasi jika Dodi Sudrajat mau mengklarifikasi ucapannya tempo dulu yang dinilai Haji Faisal telah menyerang kehormatan keluarganya, anaknya, menantunya dan juga cucunya. Keinginan Haji Faisal tersebut akhirnya juga ditanggapi oleh Dodi Sudrajat dengan dingin saat bersiara ke makam Vanessa dan Bibi di mana Dodi pun mengungkapkan jika memang permintannya seperti itu dan penuh protokoler ataupun aturan, Dodi Sudrajat pun lebih memilih untuk tidak perlu bertemu dengan gala meski rasa kangen pun berkecamuk di dalam hatinya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan, saya baru mau ketemu dengan pihak sebelah setelah semuanya itu ada suatu klarifikasi tentang sesuatu yang disampaikan selama ini kalau memang benar sampaikan benar, kalau tidak benar ya tentu ada permintaan maaf. Nah itu aja. Alasannya kan memang kalau mau bertemu harus izin dulu kan. Itu yang membuat Dodi nggak mau ke sana gitu. Kenapa harus izin gitu kan. Ya ada prosedur-prosedur yang harus Dodi buat untuk ketemu dengan cucu Dodi. Jadi Dodi pikir udah mau salah, malas. Jadi itu yang membuat Dodi sama Mayang, udah lah nggak apa-apa gitu. Nanti waktu yang akan mempertemukan diri sama kegiatan. Ya, sebagai seorang kakek bisa bertemu dengan sang cucu tercinta. Tentu menjadi momen yang cukup berkesan dan membahagiakan. Tapi sayangnya, hal itu pun tidak bisa dirasakan oleh Dodi. Lantaran adanya sebuah aturan dari pihak Haji Faisal. Sehingga, dari beberapa aturan itu, Dodi Sudrajat pun memilih mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Gala. Meski tidak bisa menutupi rasa kekesalannya, Dodi Sudrajat tetap ingin legowo dalam menghadapi hal tersebut. Di mana susahnya bertemu Gala tidak dijadikannya masalah berat. Hingga menurutnya, waktu yang akan mempertemukannya dengan Gala suatu saat nanti. Hingga yang terpenting, meski jauh di mata, Gala pun tetap dekat di hatinya. Kan bisa didengarkan, yang nggak tahu harus izin lah gitu kan, harus izin. Ya intinya itu aja harus izin. Ya izinnya ada, izin apa ini nggak tahu. Jadi nggak mau untuk hanya ketemu cucu, Tapi harus ada sesuatu yang harus dilakukan, harus izin dan sebagainya kan nggak elok. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan memang sudah... Sudah... Apa ya... Sudah... Memang sudah... Ketentuan mereka dan Dini nggak bisa... Nggak bisa... Nggak bisa... Berubah untuk datang tanpa izin. Nanti waktulah, satu-satu mungkin nanti akan dipertemukan. Sedih sih, tapi aku juga kan terus lihat kekendanggaraan melalui media sosial, segala juga. Kita mau masuk ke sekolah, aku terus atlet kok. Ketentuan mereka dan di sekolah. Sementara itu, Dodi Sudrajat yang dijumpai beberapa hari lalu juga mengaku. Jika ia kembali tidak diundang oleh Haji Faisal ke acara ulang tahun Galaskai. Hingga membuat Dodi Sudrajat sedikit meradang. Meski tidak diundang ke acara tersebut, Dodi pun tetap mengirimkan kado spesial untuk Galaskai cucunya itu melalui ojek online. Dodi juga mengungkapkan mengapa ia dan Mayang tidak langsung memberikan kado kepada Gala. Hal tersebut dikarenakan dirinya kecewa saat ulang tahun Gala pada tahun lalu. Meski tidak diundang, ia pun tetap datang untuk memberikan kado secara langsung. Namun justru tidak dapat bertemu dengan Gala. Ya seperti tahun-tahun sebelumnya, semenjak meninggalnya almarhumah Vanessa, Ulang tahun Gala, ya Deddy selalu tidak diundang. Ini tahun kedua ya setelah Vanessa meninggal tahun lalu Gala luang tahun, tidak diundang. Tapi Deddy tetap datang pada saat itu ke rumah Gala membawa kado sama Mayang, bawa kue semua. Tapi di rumah Gala waktu itu sepi, jadi tidak ada orang ternyata pada saat itu ada acara di satu tempat dan Deddy tidak diundang. Ya artinya Deddy sih tidak kecewa, yang penting Galanya happy, Galanya senang. Tahun ini pun sama, tidak diundang. Mayang itu kirim, membelikan kado buat Gala, apa ya, hero ya. Spiderman lengkap semua, sama sepatu sama topengnya. Tapi diterima di sana, terus Gala bikin PT, terima kasih onti Mayang kadonya gitu. Ya senang juga sih, berarti udah diterima. Ya mereka juga bikin video untuk Mayang. Itu ada di statusnya Mayang, di bikin video. Nah tapi ada satu hadiah buat Gala Sky yang belum dikasih. Karena ontinya pengen onti Mayang, pengen ngasih langsung itu berupa gitar. Yang dineknya itu. Mama berhari, dua hari, tiga hari, dia sudah untuk berpisah itu berat lagi. Nah itu, jadi memang sebaiknya ya kalau dia di rumah Puji, ya kalau liburnya cuma sehari, ya biar najar di situ. Kalau udah dibawa ke sini, dia nggak puas dengan hanya sehari sama Mama. Tidak hanya Dodi Sudrajat yang kesulitan untuk bertemu dengan Gala. Ternyata Marisha Ica mengaku juga sempat kesulitan untuk bertemu dengan Gala. Hingga Haji Faisal pun akhirnya memberikan klarifikasinya. Lantas benarkah, Haji Faisal tidak pernah melarang siapapun untuk bertemu dengan Gala. Teruntuk Subscribers Intense Investigasi. Terima kasih atas atensi dan juga perhatiannya selama ini. Hingga kini Intense Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Farah Tawas Dirgahayu Intense 5 tahun. Semoga semakin jaya membumi menjadi berita media sosial terpopuler di hati masyarakat Indonesia. Intense 5 tahun, Farah Tawas. Tidak hanya Dodi Sudrajat yang kesulitan untuk bertemu dengan Gala. Ternyata Marisha Ica mengaku juga sempat kesulitan untuk bertemu dengan Gala Sky. Dalam postingan panjang yang dibuatnya di sosial media, Ica memang sempat menjabarkan prihal kesulitannya untuk bertemu anak dari almakumarkannya Vanessa Angel. Ia bahkan meminta tolong dengan akun WhatsApp diduga Fadli tersebut dan berjanji akan dipertemukan dengannya. Namun menurut Ica, ia pun masih belum bisa bertemu hingga sekarang. Nih yang kalian bilang dulu zaman kasus Gala lagi viral. Dia bantuin Gala, sekarang Gala ditinggalin. Gak ada yang mau ninggalin karena terakhir beberapa kali saya dan anak saya mau main tapi selalu dikasih alasan. Kenapa? Saya salah apa? Mengenai kabar tersebut, Haji Faisal pun akhirnya memberikan klarifikasinya. Dan secara tegas menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melarang siapapun untuk bertemu Gala. Saya tidak ada urusan dengan siapapun. Dalam artinya, artinya tidak ada urusan. Ada orang yang mau datang. Ya, namanya saya, cucu saya. Ya itu, saya tidak menanggapi seseorang. Ya, artinya menanggapi secara umum ya. Dan kalau ada yang, orang yang niatnya baik, Tentu harus, memang harus sesuai dengan hati meranikan. Ya, kira-kira bagaimana kalau ada seseorang untuk ingin menemui anak, cucu saya. Dan kami tidak pernah mengeluarkan statement bahwa kami mempersulit. Siapapun untuk bertemu dengan Gala tidak pernah kami mengeluarkan statement. Sejauh ini. Tetapi kami memang memperhitungkan. Kira-kira kalau kita bertemu dengan semuanya, Ya tentu segalanya akan trauma dia ya. Orang tidak kenal ya. Dan kami pun tidak kenal. Tentu dalam hidup, kehati-hatian kan perlu ya. Dan tidak ada. Kalau ada yang meluarkan statement begini, begitu itu. Ya, itulah pendapat dia. Ya, biaran saja. Atau kami kan tidak menyampaikan seperti itu. Dari pengakuan Marisha Icah tersebut, akhirnya menimbulkan konflik. Setelah Marisha Icah juga memposting chat pribadinya dengan Fadli, yang sempat memohon bantuan kepadanya. Ketika sang kekasih Rebecca Kloper terlibat masalah yang cukup pelik. Saya tidak pernah meminta apapun dan menerima apapun. Apalagi, kalian bilang saya suka ikut campur. Sekali tidak ada ucapan apapun, seakan-akan saya nothing banget. Ikhlas saat itu saya membantu. Tapi rasanya saya perlu menjelaskan. Karena bully-bullyan yang sampai saat ini sakit banget saya rasakan. Seperti saya ini manusia paling jahat sekali. Dan tidak ada baik-baiknya. Dan saat saya kemarin dihujat, ada support buat saya. Minimal pasang status support, seperti yang dia bisa lakukan ke teman-temannya. Saya terkena masalah atau bully-an sebegitu dilupakankah saya? Apa saya salah saya merasa dipergunakan? Lalu, seperti apa komentar Haji Faisal akan postingan Marisya Icah? Ya, dalam hidup ini, saya tidak menanggapi seseorang. Seperti, kamu jangan ditujukan kepada seseorang. Kalau saya sih, namanya hidup saya. Saya itu banyak pertimbangan saya. Banyak pertimbangan saya bagaimana? Kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu. Ketakala saya minta pun. Kadang-kadang kita perlu menghargai seseorang. Dalam rakyat, orang minta. Saya minta bantu dengan seseorang. Kadang-kadang kita menghargai dia. Kenapa? Karena dia tahu, umpamanya suatu jalur. Ya, tapi itu, eh, tolong saya tunjukkan jalan ke sana. Kan, umpamanya begitu, kan? Kenapa kita harus minta tolong kepada dia? Ya, kita kenal dengan dia, hubungi kita baik dengan seseorang. Terus, kita mau ke sana. Dia tahu. Tidak bertanya kepada dia. Rasanya kurang pas. Nah, kalau nanti dia tahu bahwa kita tidak sampai sana tersesat, dia pasti sombong orang. Pasti dia akan ngomong, ngomong asok orang. Pasti dia ngomong sesuatu hal yang kurang tepat. Kenapa? Jadi kita bertanya kepada dia itu, itu menghargai juga. Menghargai teman. Kamu tahu. Masa saya diam-diam saja. Lalu seperti apa? Konflik semakin memanas. Setelah Manisha Ica juga sempat spill percakapannya dengan seseorang yang menitipkan salam kepada dirinya karena salut kepada Manisha Ica yang berani angkat bicara terkait kelakuan kurang etis dari yang diduga adalah sosok Fuji. Dan seperti apa pula percakapan Manisha Ica dengan seseorang yang diduga adalah korban dari perilaku Fuji itu. Teruntuk subscribers Intense Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intense Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Saya Toros Viro ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intense Investigasi yang kelima. Banyak umur, pokoknya selalu menjadi berita yang bisa dipercaya. Halo, dengan Deddy Indonesia di sini, Deddy mengucapkan selamat ulang tahun untuk Intense Investigasi yang kelima. Pemirsa Intense Investigasi Kala itu, konflik pun semakin memanas setelah Manisha Ica juga sempat spill percakapannya dengan seseorang yang menitipkan salam kepadanya karena salut kepada Marisha yang berani angkat bicara terkait kelakuan dari yang diduga adalah sosok Fuji. Karena menurut penjelasan seseorang ini, sosok yang dimaksud ini selalu berperilaku kurang etis hingga membuatnya kehilangan pekerjaan. Ya, mengunggah kembali chat yang di dalamnya bertuliskan. Kak, akhirnya speak up juga. Udah dari lama banget kita berharap kakak speak up karena pasti cuma kak Ica yang berani. Aku kehilangan kerjaan karena dia kak. Dulu tiap dia datang kita ketakutan. Udah kayak neraka, teriak-teriak mulu kak. Ica, dalam chat tersebut memang tidaklah menyampaikan apa-apa selain membubuhkan tiga emotikon tersenyum yang seolah membenarkan pernyataan yang telah diterimanya. Emotikon berbentuk angel atau malaikat dan tangan berbentuk terima kasih. Agaknya, hal tersebut memang menyusul keterangan sebelumnya di mana ia mencoba mengungkap diduga boroknya Fuji dan keluarga besarnya yang seolah ingin memanfaatkannya untuk selanjutnya ditendang keluar begitu saja. Dulu waktu Tiara Marlin sedang menyerang keluarga Pak Haji Faisal, itu dia orang-orang yang saat-saatnya bisa ngejawabin Tiara Marlin. Tiara Marlin bener-bener riskak mat sama dia, gak bisa jawab apapun. Pokoknya akhirnya netizen tuh banyak nge-tag aku, video itu viral. Terus kayak aku say thanks, kayak apresiasi, kayak thank you banget ya kamu udah sebegitunya membela kita gitu ya. Aku kan menghargai manusia itu gitu. Sejak dari itu dia selalu banyak membela keluarga Haji Faisal, Fuji, semua-semuanya lah. Nah, sejak itu deket sama saya, kita sering teleponan, terus suka ada masalah apa. Dia kan karena saya pikir dia suka speak up, tapi bener, yaudah akhirnya saya suka cerita, klarifikasi dan kronologi yang sebenernya suka cerita, suka cerita. Makanya netizen bilang, kenapa di screenshot-nya Jihan itu ada tulisan, ya kan kakak suka cerita. Ya memang bukan cerita tentang Fuji, tapi melainkan semua apapun itu saya ceritain. Saya gak perlu menanggapi komentar-komentar yang kurang, paslah dari sebagian netizennya. Enggak perlu saya menanggapi. Kenapa ya? Karena rasanya kita sejauh ini tidaklah merugikan orang. Tidaklah mengganggu orang. Dan tidaklah menjelekkan orang. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun. Halo dari Ratu Aibo mengecapkan selamat ulang tahun untuk Intense Investigasi ke yang 5 tahun semakin bahagia, semakin sukses, dan semakin berjaya. Selamat dan sukses.